Assalamualaikum, sobat sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog tadi kita udah review secara fisik dan secara statis sekarang saatnya walaupun hujan di komplek Astra Honda Safety Riding dan Training di Delta Amas ini kita akan coba Honda Stylus 160 ini gimana sih riding feel-nya gitu ya saya pengen nyobain ya mungkin gak top sweet ya nanti kita akan cobain nanti di sekitaran agile-nya motor ini gimana sih feel pada saat menikung dan bagaimana sih feel ban tapak 12 yang cukup lebar ya ini agak beda kenapa? karena 150 ini biasa dibilang beda banget dengan PCX kan apa namanya kombinasi bannya terus habis itu dengan ADV 160 juga beda dengan Vario juga beda ini 12-12 gitu loh pengen lihat dan terutama ground clearance-nya lebih tinggi dan juga joknya walaupun lebih lebar dia lebih rendah ya 760-an mm gitu ya langsung aja kita cek sekarang udah nyala? udah, udah udah nyala, tadi belum gak apa-apa, bagus kita udah orang touring lagi nih di depan saya udah ada Stylo warna hitam dop kita akan tes di sana ya langsung aja kita naikin ya Stylo 160 ya oke set up video ini dulu gak merah dan aduh basah nih soalnya hujan teman-teman sekarang ya start dan memang ya ini dia dashboard-nya bagian dashboard itu besar sekarang dan jadi memang terasa kayak dia tuh memang dekat banget ya dengan posisi duduk kita kayak lebih tinggi ya dibandingkan dengan misalkan Vario Vario kan ya mungkin karena efek karena Vario tuh dashboard-nya juga kecil sementara ini jauh lebih besar dua kali lipat lebih besar nih oke kita langsung aja ini hujan jadi saya memperkirakan saya juga gak akan pol-polan ya di sini saya gak tau bentuk apa namanya level dari grip track-nya tapi walaupun ini biasanya sih bagus banget tapi ada yang gak berani sepertinya sih ya 70-an mungkin ya top speed-nya nanti kita akan coba dulu ya meliuk-liuk ya di apa namanya daerah yang sudah di setting ini kondisinya saya agak sedikit gerimis ya teman-teman sekalian teman-teman sekalian teman-teman blogger ada yang juga ngetes tapi di bawah tenda tapi saya pengen ngerasain di track-nya sebenarnya jadi beranikan diri nih langsung menyobain di track course-nya Asrauda Motor walaupun memang ya berhitung-hitung hujan ya riding ergonominya itu benar-benar berasa kayak motor harian ya benar-benar motor komuter banget posisi tangan ya handlingnya itu sama banget seperti kayak motor harian motor komuter namun saya merasanya pertama itu adalah feelingnya itu benar-benar dia agile itu kayak lincah perkiraan saya karena memang ada pengaruh dari bentuk atau ukuran dari band-nya yang memang lebih kecil ya bila di bandingkan dengan Vario yang 14 kalau di sini 12 gitu ya nih ya hadir di stride waduh ini berani-beraniin ya kita akan cobain track ya dari 0 ya langsung di geber wah cepet sih memang terasa emang teman-teman sekalian ya bila dibandingkan dengan apa Genio atau atau Scoopy ini cepet gitu ya di sini itu masih bisa 70 saya masih berani-berani 70 lebih dikit gitu ya walaupun ya braking poinnya itu memang agak dimundurin dikit karena benar-benar gak berani benar-benar lagi hujan banget jadi ya safety first gitu ya cuman memang terasa banget bahwa memang tarikannya itu kenceng gitu ya aduh ya 11-12 ya dengan Vario atau mungkin bisa lebih kenceng mohon maaf saya gak bawa alat sih untuk mengukur akselerasi cuman memang secara umum sih feel dari akselerasinya dari dari ini stylo 160 itu memang kenceng ya bila dibandingkan dengan Genio bila di WLS Scoopy ya pasti ini lebih kenceng ini setaranya itu dengan Vario sih kalau menurut saya dengan Vario 160 ya mesinnya udah ESP Plus gitu ya 4 valve jadi memang secara umum asupan dari bahan bakar campuran dengan udara itu jauh lebih banyak jadi tenaga yang dihasilkan oleh ledakan di dalam ruang bakar piston itu memang gede banget dan memang terasa akselerasinya kuat dan memang karakternya memang sama teman-teman sekalian saya perkiraan sih memang secara umum sih memang ya bener-bener plek ke pario cuman stronda motor itu menghadirkan kayak yang perubahan sedikit ECM mungkin karena ban ya kita akan coba langsung rolling speed sini wow agak sedikit ini bener-bener licin serem banget tadi ya ada kayak bumpi dikit kena samping dan goyang licin gitu ya nah berasa kalau menurut saya sih ya pertama lincah tapi karena tapaknya lebih rebar itu kita berasa kayak lebih percaya diri sih kalau ketika pada saat menikung dan segala macem jadi walaupun dia lebih lincah ya karena memang ring bannya yang lebih kecil namun perasaan saya dia jauh lebih jadi lebih berasa lebih pede gitu kalau untuk menikung-nikung namun posisi tangnya sih kalau menurut saya sih ya karena mungkin posisi dashboardnya lebih tinggi lagi ya kalau misalkan vario 160 kan dia vario dashboardnya itu setara atau selevel dengan handlebar kalau ini lebih tinggi jadi berasa kayak yang deket banget itu yang main dashboard gitu dengan posisi kita walaupun mungkin secara umum detailnya sih sama aja gitu ya dengan dengan vario dengan vario 160 ya jadi tapi berasa kayak yang ini kayak bukan motor bukan motor sporty banget gitu ya jadi memang berasa banget kayak kayak jenio kayak 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 scoopy namun dengan ya itu dia performa power yang lebih tinggi kayak setara dengan vario 1660 saya gak tau apakah setara dengan 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 ADV apa enggak cuman ini secara umum dia mirip lah terlebih lagi karena memang sasisnya sama dengan vario 1660 yaitu dengan esav itu nah jadi seperti ini ya teman-teman sekalian ya wah langsung kita akan coba tapi tetep paling mantri cuma 70 73 75 saya beraninya makanya itu karena breaking point ini benar-benar jauh banget gitu loh teman-teman sekalian dan ya woi bendara merah dan kita mengakhiri pengetesan ini cuman memang feel pertama adalah lincah terus abis itu tapi dia lebih pede gitu ya perkiraan saya ini itu perbedaan di ECM karena memang perubahan dari style band yang lebih kecil namun lebih lebar dan harusnya dengan rolling resistance yang lebih besar biasanya sih ya dan juga bubotnya yang lebih tinggi kayaknya motor ini ya mungkin lebih boros ya 1 km per literan 2 km per literan ya dengan dibandingkan dengan ini nih teman-teman sekalian dibandingkan dengan Vario cuman memang motor ini style 160 ini bisa dibilang memang cukup ya bannya walaupun kecil ringnya kecil cuman lebar sehingga percaya diri tapaknya juga untuk tempat deck nya juga pas untuk kaki secara umum 3 lap ya 3 lap apa 2 lap tadi ya tapi cukup lah untuk bisa merasakan first riding ya teman-teman sekalian tadi teman-teman sudah lihat 3 lap ya putaran walaupun hujan-hujan mohon maaf saya gak bisa ngetes motor ini dalam keadaan top speed agak ngeri juga ya walaupun secara umum sempat nyoba sekali walaupun kondisi track nya basah masih berani lah di atas 70 masih berani gitu loh terutama karena yang saya pakai kan versi ABS jadi masih agak sedikit percaya diri gitu ya cuman memang sedikit tadi ada sedikit drama pada saat kena beberapa tempat yang licin gitu ya memang agak licin ya karena memang track nya juga cukup licin nah namun yang pertama saya cek adalah agility nya beda banget ya bila dengar dengan vario kalau saya lihat sini lebih lincah mungkin karena ban kecil bannya lebih kecil namun agile nya atau lincah nya motor ini itu masih diimbangi oleh tapaknya yang cukup lebar jadi ya agile tapi kita gak merasa kayak yang ngeri gitu ya pada saat melakukan manuver kiri kanan agak sedikit miring walaupun hujan walaupun becek gitu ya masih cukup lah dan riding ergonomi nya bener-bener ini tuh ya bisa dibilang versi dari versi lebih bertenaganya dari dari Scoopy beneran deh riding style nya semuanya ya mirip secara umum dengan vario 160 feel nya berbeda di grip ban karena memang lebih kecil dan agility nya beda dan saya lihat walaupun memang mesin nya itu sama dengan vario 160 dia tuh ada sedikit kayak setup ECM saya pikir yang agak sedikit berbeda disini karena memang feel nya agak beda dan ini logis karena memang secara umum ban nya beda teman-teman sekalian jadi butuh beberapa setup dari ECM dari Honda stylus 160 ini yang beda kalau menurut saya sih feel pertama sih cukup positif dari motor ini lebih fun lebih fun bila dibandingkan dengan naik vario 160 lebih fun karena kita ngeliat motornya sendiri feel nya gede gitu ya itu kalau ngeliat daerah dashboard daerah bagian depan ini lebih gede dari vario 160 jadi berasa lebih kayak yang riding elegan mewah gitu lah karena memang segmentasi dari stylus 160 ini lebih ke motor stylish lebih ke arah lifestyle namun premium begitu dari line up dari produknya Astra Honda Motor sebenarnya saya juga cukup banyak menyimpan pertanyaan kayak misalkan konsumsi bahan bakar akselerasi dan lain-lain mungkin nanti pada saat tes harian kita akan coba dari Honda stylus 160 untuk sementara ini mudah-mudahan apa yang saya sudah lakukan hujan-hujanan tadi bisa memuaskan dahaga informasi dari teman-teman sekalian mengenai produk baru dan Astra Honda Motor ini sampai berjumpa di review selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb